Halo apa kabar anda hari ini ketemu lagi bersama saya Adrian Iman Pratama jadi pada kesempatan kali ini saya tidak naik gunung tapi saya berada di kamar saya dan saya akan ngopol jadi ngopol itu adalah ngomong politik nah hal yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait soal Pilpres 2024 jadi meskipun masih ada katakanlah masih 2 setengah tahun lagi tapi para tokoh-tokoh politik tanah air itu pun kemudian sekarang mulai bergerak untuk mengambil langkah-langkah politik menuju Pilpres 2024 mendatang jadi topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait soal pertemuan 3 ketua umum partai politik yang terjadi pada kalau saya tidak salah itu pada tanggal 12 hari Kamis bulan Mei kemarin jadi portemuan ketua umum partai politik ini adalah Bapak Menko Perhukumian Air Langga Hartarto dari Partai Gokar dan juga ada Pak Sulki Pili Hasan ketua umum partai amanat nasional serta ada juga Pak Suharto Mono Arfa dari ketua umum partai persatuan pembangunan P3 nah itulah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini karena menurut saya itu adalah langkah-langkah awal atau so on para tokoh-tokoh politik atau ketua umum partai untuk melihat atau menentukan langkah ke depannya jadi sekali lagi saya katakan bahwa meskipun Pilpres itu masih jauh tapi kita melihat para tokoh-tokoh politik itu kemudian sudah mulai mengambil langkah-langkah politik nah meskipun kali ini saya memakai baju kuning tapi saya tegaskan kepada Sobat Pikbas atau Sobat Bung Aib bahwa saya bukanlah apa namanya bukan relawan Partai Gokar atau bukan juga sebagai link dari Partai Gokar jadi saya adalah masyarakat biasa yang selalu ngaku-ngaku sebagai analis politik begitulah kira-kira Sobat Bung Aib jadi pertemuan itu menurut saya ini mungkin langkah awal jadi seperti yang Pak Air Langkah Harta itu mengatakan bahwa mereka membentuk koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu nah seperti kita ketahui belakangan di mana Partai PDI Perjuangan Partai Demokrasi Perjuangan itu lebih condong atau lebih dekat dengan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya karena dengan masuknya juga Pak Prabowo Subianto itu artinya peluang untuk lebih dekat menjalin hubungan dengan PDI Perjuangan sangat terbuka dan memang tidak salah karena Ibu Mega dalam sejarah perpolitikan di Tanah Air ini ini mungkin Sobat Bung Aib ini belum paham banyak yang belum tahu bahwa dalam sejarah perpolitikan Tanah Air itu Prabowo Subianto dengan Megawati itu adalah dua orang toko politik yang sangat dekat berbeda dengan SPG Pak Ibu Megawati punya dendam masa lalu dengan SPG oleh karena itu ketika awal-awal pembentukan kabinet kemarin setelah pemilu 2019 itu diisukan bahwa Demokrat akan masuk di kabinet pemerintahan Jokowi itu susah karena menurut saya analisa saya pribadi itu pengganjalnya ada pada Ibu Mega dengan SBY jadi ini nah kalau kita lihat kembali ke soal arah koalisi Pilpres 2024 mendatang itu kalau misalnya tiga partai ini kemudian gabung saya nggak tahu ya apakah cukup kursinya apa nggak kayaknya sih cukup ya Golkar dengan kalau nggak salah itu kurang lebih 27% karena inilah yang saya sering sebutkan bahwa ada ambang batas presiden yang namanya presiden Treskol yang 20% itu harusnya dihapus nah dengan tiga partai ini apa namanya tiga partai politik ini Golkar petiga dan juga ada partai amanat nasional itu kira-kira mungkin cukup untuk mengusung pasangan capres dan cawapres tapi ini baru awal ya masih sangat awal jadi Belanda masih jauh tapi kalau simulasinya seperti itu artinya ini akan peluang terjadi tiga pasangan calon ya tiga pasangan calon di Pilpres 2024 mendatang dan menurut saya itu bagus dalam artian bahwa Golkar petiga dengan PAN berkoalisi tetapi tinggal menunggu siapa yang jadi capres-cawapresnya nah kalau kita melihat tiga ketub umum partai politik ini memang elektabilitasnya sangat dibawa ya jadi saya rasa tiga partai ini harus berpikir ulang kalau mereka berniat untuk mengusung dan oleh karena itu mereka harus mencari calon alternatif nah seperti misalnya ada misalnya Pak Ganjar Pranowo yang belakangan saya lihat dicuekin oleh pengurus PDI Perjuangan ya jadi padahal belakangan apa namanya banyak relawan Presiden Jokowi itu berharap agar stafet kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Indonesia ini diberikan kepada Pak Ganjar begitulah kira-kira maunya ya atau harapannya relawan Pak Jokowi ini nah tapi apa yang terjadi menurut semat saya karena saya melihat analisis perpolitikan di tanah air ini belakangan ini pada ini sepertinya tidak ingin memberikan kekuasaan itu di luar dari Terasukarno oleh karena itu didoronglah atau dipaksalah ketua DPRRI ibu Puan Maharani yang notabene cucu Soekarno dipromosikan ke publik ya dilempar ke publik dan ini yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Prabowo Sugianto kita gak tahu saya belum tahu juga siapa yang akan jadi Capres dan siapa yang akan jadi Cawapresnya nanti artinya Pak Ganjar ini kalau kemudian tidak didukung partai lain atau diusung partai lain untuk jadi Cawapres bisa-bisa Pak Ganjar ini nganggur nah karena gerakan-gerakan politik PDI selama ini saya melihat bahwa dia mulai dicueking meskipun kalau kita mau bicarakan soal prestasi tentu itu harus menggali beberapa apa namanya ukuran keberhasilan Pak Ganjar di Jawa Tengah karena menurut berita yang saya pernah baca belakangan provinsi termiskin di Indonesia juga itu Jawa Tengah itu menurut saya kalau tidak salah ya tapi itu di luar artinya saya tidak akan bicara itu yang saya bicara soal siapa yang berpeluang maju dengan elektabilitas dan partai mana yang akan mengusungnya nah itu Pak Ganjar tapi di luar dari Pak Ganjar ada juga seperti Pak Ritwan Kamil ya misalnya Kofifa Indah Parawangsa yang saya sebutkan tadi misalnya kalau kemudian kualisi tiga partai politik ini terjadi akan berpotensi jadi tiga pasangan calon karena ini masih ada Demokrat Partai Nasdem dan PKS nah ini juga saya gak tahu apakah kursinya akan cukup mencukupi atau memenuhi syarat Presiden Treskol tadi itu 20% itu nah PKS sendiri belakangan ini memang dia cenderung akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nah kalau kemudian berkoalisi dengan Demokrat kita tinggal melihat siapa yang akan jadi jawab presnya karena dengan syarat bahwa Partai Nasdem harus gabung ya kalau tiga partai ini gabung mungkin cukup artinya jadi akan terjadi tiga pasangan calon misalnya satu dari PDIP Gerindra ya ini mungkin Prabowo-Puan mungkin dan juga koalisi dari Nasdem Demokrat PKS itu mungkin Anies Baswedan mungkin yang akan diusung atau siapa atau AHY kita belum tahu dan juga ini dari pertemuan yang dilakukan oleh tiga partai politik ini Golkar P3 dan PAN nah ini menarik menurut saya kalau tiga pasangan calon ini menarik ini Pilpres jadi kita tidak akan sulit untuk menembak siapa yang akan memenangkan pertarungan politik di 2024 mendatang ini karena berbeda di dua perhelatan Pilpres sebelumnya ya ini pada 2014 dengan 2019 waktu itu memang peluangnya di mana Prabowo dua kali kalah karena kan yang dilawan ini kan petahana khususnya di 2019 itu apa yang terjadi di dua gelaran Pilpres itu perpecahan di antara rakyat Indonesia itu semakin meruncing semakin tajam karena kenapa kita hanya dihadapkan dengan dua pasangan calon saja tetapi kalau tiga ini menurut saya akan mengurangi perpecahan artinya kelompok-kelompok di masyarakat ini akan terbagi dibanding dengan dua calon dimana sebelumnya itu ada yang namanya kelompok cebong kampret dan kadrun dan lain sebagainya jadi inilah yang kenapa alasan saya saya juga sepakat kalau misalnya partai-partai politik di tanah air ini bisa mengusung tiga pasangan calon supaya polarisasi di masyarakat ini tidak terlalu tajam karena kita harus belajar dari apa yang terjadi belakangan ini dimana polarisasi bahkan sampai sekarang ini ini masih sangat terlihat di apa namanya kehidupan bernegara kita jadi misalnya aksi saling lapor ini masih terus berlanjut karena polarisasi dari masyarakat itu karena hanya dua pasangan calon saja oleh karena itu jadi saya berharap Pilpres 2024 mendatang ini mudah-mudahan tiga pasangan calon nah kalau tiga pasangan calon ini ini menurut saya menarik dan kita tidak akan saya belum tahu sebelum mendekati hariah pemilihan saya tidak berani menganalisa siapa yang akan menang Pilpres begitulah kira-kira karena sekarang ini seperti survei-survei meskipun saya orangnya yang paling sangat sulit mempercaya itu yang namanya lembaga lembaga survei itu jadi misalnya ada lembaga-lembaga survei yang beberapa yang mengunggulkan Prabowo masih di atas kemudian diikuti Anies Waswedan atau Ganjar Pranowo nah ini sangat sayang sekali karena khusus terhadap Ganjar Pranowo ini Gubernur Jawa Tengah karena beliau ini masuk dalam daftar tiga daftar elektabilitas tertinggi menurut lembaga survei tadi iya kan tapi ditambah juga karena pamor Pak Ganjar ini kan aktif juga di media sosial jadi sangat disayangkan sekali kalau kemudian PDIP tidak memakai elektabilitas Pak Ganjar ini dengan kata lain bahwa untuk mementingkan mengedepankan Terasukarno tapi sebetulnya kalau kita melihat di PDI Perjuangan dalam dua gelaran Pilpres berikut kan terbukti akhirnya Ibu Mega tidak jadi nyalon karena mereka sadar kalau Ibu di Pilpres 2014 menit lalu silam itu itu Ibu Mega lawan Prabowo saya pikir waktu itu Mega akan kalah tapi ini hanya karena Pak Prabowo lawan Pak Jokowi akhirnya Pak Prabowo kalah kita tidak tahu sistem di dalam tapi dari segi pencitraan memang Pak Jokowi lebih dipoles oleh media meskipun dalam dua kali Pilpres itu saya bukanlah pemilih Pak Jokowi tapi kita harus mengakui itu bahwa soal apa namanya sikat yang dianggap sangat dan menurut saya itu dipoles oleh media juga dan akibatnya kita menikmati sekarang ini karut-marut ini yang terjadi harga minyak goreng naik apa segala macam kebutuhan pokok naik segala macam karena itu saya melihat bahwa regime pemerintah Pak Jokowi sekarang ini dikuasai oleh oligarki itulah yang jadi problem dan itu sangat sulit nah menjelang pemilu 2024 mendatang kita ingin presiden pemimpin yang tegas pemimpin yang tidak gampang diatur oleh oligarki jadi pemimpin yang botu-botu berdiri di atas pendiriannya atas kepentingan rakyat saya sangat berharap tiga pasangan calon ini dapat tercapai di Pilpres 2024 mendatang oke itu saja sobat Bung Aib terima kasih terus tonton channel Bung Aib ini dan jangan lupa subscribe like dan share terima kasih